Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari sistem operasi project Linux dengan destroy nya Slackware Dan disini ada nama-nama kelompok kami Disini ada Diki Taruna, Ahmad Supakja, Raoza Nanapi, Dwi Chayo Dan Raden Jaka, ini dan nama saya Raden Jaka Oke next Dan pengertian Slackware, Slackware atau Linux Slackware merupakan distribusi Distribusi atau distri Linux yang tertua, yang pernah ada Dan didistribusikan di dunia Dan jika Anda pernah menggunakan Debian, maka Slackware ini merupakan salah satu turunan dari distro Linux Slackware ini Distro Linux Slackware ini terbagi ada dua edisi, yaitu edisi desktop dan edisi server Slackware sendiri dikenal dengan distribusi Linux dengan sistem yang tangguh dan stabil Cukup banyak distro saat ini yang diturunkan dari Slackware ini Dan antara lain yaitu ada Vector Linux, AC, Flex, Genwork, dan masih banyak lagi Dan ini ada sejarah Slackware ya Slackware pada awalnya merupakan turunan dari soft loading Linux system yang paling popular dari distribusi Linux asli SLL mendominisasi pasar sampai pengembangan membuat keputusan untuk mengganti format accessible-nya Dari out ke elf Ini bukan keputusan yang populer di kalangan basis pengguna SLL pada saat itu Dan ini ada Patrick Volkin mengeluncurkan versi modifikasinya dari SLL ini Yang diberi nama Slackware List pertama yaitu Slackware versi 1.00 diluncurkan pada tanggal 16 Juli 1993 Dan Slackware ini berkali-kali dirilis mulai dari kredisan nomor 4 sampai 7 pada tahun 1999 Hal ini dijelaskan oleh Patrick Volker Ending sebagai pembuatnya upaya untuk pemasaran untuk menunjukkan bahwa Slackware adalah sebuah distro Linux yang up to date atau yang sering diperbarui Previsi dari distribusinya dengan kenaikan dari 4,1 ke 5,2 Bukan 3,1 ke 3,2 Sebagaimana Slackware yang ada Dan Slackware ini memiliki beberapa list beta pada rentam 6 kali X Tetapi hal ini tidak dihitung sebagai list resminya Pada tahun 2005 lingkungan desktop Genome telah dihapus dan rilis dan diluncurkan dan disertarakan dukungannya komunitasnya Penyikiran Genome ini dianggap oleh sebagian komunitas Linux sebagai tindakan yang cukup menggemparkan Karena lingkungan desktop tersebut banyak digunakan di distro Linux sebagai tempat proyek berbasis komunitas Mulai menawarkan distribusi Genome ini lengkap untuk Slackware Dan disini akan dilanjutkan oleh teman saya Perkenalkan nama saya Rozan oleh Hanafi Disini saya akan melanjutkan penjelasan dari Raden Cara menginstall Linux Slackware Yang pertama itu buka virtual boxnya Lalu yang kedua select new dan ikuti settingan di screenshot di bawah Yang ketiga mengatur memory RAM minimal 256 MB atau lebih Bisa diatur Yang keempat virtual hard disk Virtual box akan memastisi hard disk secara dinamis Sehingga kita tidak perlu memartisi ulang Setelah itu pilih VDI atau virtual disk image Seperti yang di gambar Yang kelima klik next hingga kita lihat hard disk storage type Pilih dynamically allocated Yang keenam virtual disk location and size Kita dapat mengeset lokasi dan beberapa kapasitas hard disk yang akan kita gunakan Minimal 5 GB Yang ketujuh Tahap selanjutnya klik kanan pada Slackware yang kita buat tadi Kemudian pilih setting Yang kedelapan pilih storage pada empty Klik icon folder kemudian add Pilih file ISO Slackware yang akan kita install Setelah itu klik select Yang ke sembilan Setelah selesai klik ok Yang ke sepuluh Kemudian kita pilih Slackware pada virtual box Klik start untuk proses selanjutnya Setelah muncul boot tekan enter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenaan nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan melajukan dari Dari Raudan Selanjutnya Nomor 11 Pada memilihan keyboard tekan enter Berikutnya Nomor 12 Ketik perut badan Dan jelak login Nah asli begini Berikutnya Nomor 13 Setelah Setelah itu Untuk Memartisi hari ini Ketik Secara peti pada Gambarnya Asli begini Berikutnya Nomor 14 Pilih neo Kemudian Primari Pilih Put tablet Kemudian Pilih Waret Ketik Yes Selanjutnya Quit Nah asli begini Berikutnya Nomor 15 Sekarang kita Menjalankan Setup Ketik Setup Nah Jumlah bagian Di bawah Berikutnya Nomor 16 Pilih Target Target Nah Saya sudah tandai Warna biru Berikutnya Nomor 16 Seret Partisi pada Blitz pada Gambar Terletak Balik atas Kemudian Seret Nah Balik atas Ya Lihat Berikutnya 18 Pilih format Untuk Memformat Partisi Yang kita pilih Tadi Seret S 4 Kemudian Press Enter 11 Press OK 3 Sudah Selesai 20 Seret Dilihan 1 Install From Alt Dragwar CD Or DVD Press Enter Nah Asli begini Bagian Pertama Nomor 1 Install From Alt Dragwar CD Or DVD Digambar Menurutnya Nomor 1 Seret Auto Send Core CD Or DVD 3 Resume Recomendasi Press Enter 2 Seret 12 C Reno Saitep Kemudian Press OK Berikutnya Nomor 23 Terus Seret Fall Untuk Menginstall 44 Setelah Menginstall Dirikip Nah Asli begini Filter Meh At langsung di oke saja oke ini MBR pilih INPS2 pilih RETAP press no kalau saya pilih skip saja press no juga kita ingin waktu lokal kita pilih no seperti gambar saya pilih polistrol dan pilih yes membuat password password yang kita buat tidak akan terlihat jadi seperti ini saja seperti saat memasukkan password seperti di gambar kemudian exit close machine close or copy sign file iso di flagware kemudian jalan ke Slackware kemudian dengan ketik root memasukkan password kemudian untuk menyebutkan ke Slackware kita ketik start sudah selesai jadilah baik terima kasih oke kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang telah tadi dijelaskan oleh Ayo nah kita masuk ke yang fungsi untuk memunculkan tanggal sekarang caranya untuk memunculkan fungsi ini yaitu buka Slackware nanti kita ketik date di laman utama Slackware itu nanti kita klik enter nanti setelah itu dia akan muncul tanggal sesuai dengan real time nah sesuai dengan tanggal real time yang real time yang kita sekarang lagi ini ada di laptopnya itu nah kita ke fungsi selanjutnya lalu selanjutnya lalu selanjutnya itu kita ke fungsi kalender nah di kalender ini dia akan munculkan bentuk seperti kalender yang utuh nah itu tuh kalendernya itu sesuai dengan tanggal yang tadi kita lihat lagi ini misalnya kita lagi ada di bulan Desember yaudah makanya kita akan keluar kalender bulan Desember nah kita langkah pertama yaitu buka Slackware dan login kita hanya butuh untuk mengetik call dan abis itu kita enter nah setelah itu akan muncul fungsi kalender yang ada pada laptop nah ini kita bisa lihat kalendernya itu tuh bulan Desember tahun 2020 nah selanjutnya kita ke fungsi yang selanjutnya ini adalah fungsi untuk memunculkan directory dasar directory dasar itu seperti directory untuk file utamanya caranya itu adalah buka Slackware kita hanya perlu mengetik ls nah ls abis itu enter selanjutnya akan muncul seperti yang ada di contoh yang disini nih ada bin dev init add lost and found mukanya seperti itu fungsinya nah selanjutnya kita ke cara membuat file baru pada directory nya itu caranya yaitu buka Slackware tadi ketik mkdir spasi nama file contohnya sepertinya itu mkdir spasi file test itu seperti yang ada di contohnya itu lalu setelah itu kita udah kalau udah selesai itu kita klik enter nah untuk mengecek file barunya itu anda bisa mengetik ls lagi nanti akan muncul lagi tuh yang tampilan seperti yang sebelumnya yang seperti ini nah disini kita lihat kan kita udah buat mkdir file test abis itu kita ketik ls lagi nah di yang ini yang dibawain situ itu ada tulisan file test ini nih disini langsung ada tulisan file test nah berarti disini udah terbuat file yang barunya oke kita next fungsi untuk menghilangkan semua yang ada di layar jadi yang semua yang ada di layar sini ini akan kita bersihkan caranya itu adalah buka selaku dan login fungsinya akan berfungsi setelah anda melakukan kegiatan yang tadi anda telah lakukan seperti tadi kita udah ini mengunculkan tangga mengunculkan kalender mengunculkan direktori dasar membuat file caranya itu ketik clear abis itu klik enter dan semuanya akan hilang seperti ini nah oke sekian dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh